oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro yuk kita sekarang bahas yamaha n-max facelit mas bro ini gue pengen ngasih tahu aja pengen ngasih info aja jadi ini penampakan yamaha n-max facelit dengan konsepnya 3D mas bro ini udah tiga dimensi ini keren banget gue juga gak nyangka nih gue ngeliat hasil 3 dimensi editan orang nih ya kan ini keren banget mas bro jadi keliatan banget yamaha n-max nya ini bener-bener sangar abis jadi tuh apa ya mukanya tuh sangar banget gitu jadi ini penampakan sampingnya jadi dia kayak semacam ada jengger gitu kayak jengger-jengger ngeliat ayam jago ini mantep abis mas bro jadi gue saat melihat pertama kali ngeliat video ini guset nih keren banget ini harus gua beli nih pokoknya yamaha n-max ini gue pengen beli jadi gue akan nunggu nih kan walaupun memang sih masih lama mas bro info yang beredar sih awal tahun awal tahun 2020 memang masih lama banget jadi ya itu dia kita ngumpulin duit dari sekarang mas bro kita celengan kan celengin dulu duitnya mas bro jadi kita bisa nyalengin di ya celengan semar ya kan celengan ayam gitu bolehlah yang penting 2020 wajib ganti motor ois itu mah 2019 ganti presiden ya oke mas lo intinya apa disini gue pengen ngasih tau aja yamaha n-max ini n-max facility ini tuh kurang lebih seperti ini penampakan versi tiga dimensinya gampangnya nih ini keren banget jadi gini dia tuh konsep yamaha n-max nantinya dia akan seperti yamaha x-max jadi dari depannya tuh bener-bener pake dual-cance gitu jadi matanya ada dua gitu kan kalau yang yang lama kan matanya satu nah disitu juga ada apa ada jenggernya gitu jadi bener-bener kelihatan sangar gitu nah ini penampakan stoplampenya stoplampenya seperti ini dan sekarang ini penampakan headlampenya jadi bener-bener gimana ya sangar gitu gitu jadi mirip-mirip aerok sih ada dua 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 mata gitu kan kalau untuk bagian belakang sih elegan aja sih gua ngeliatnya sih enggak terlalu sangar enggak seperti yang depan mukanya nih kalau dari depan mukanya tuh keren banget sangar gitu ya kalau stoplampenya belakangnya tuh dia ya lebih elegan lah ya nggak apa-apa sih mendingan elegan jadi lebih nggak membosankan gitu kan nah untuk depan ini saat lampu menyala mas bro saat lampu menyala seperti ini buh bener-bener sangar ini ini bener-bener mirip X-Max mas bro nah ini saat stoplampenya juga mas bro saat menyalah wih keren abis jadi ya posisi sendnya juga di agak di agak ke bawah gitu posisi sendnya mas bro oke info aja ini kurang lebih harga yang beredar nih ya untuk Yamaha N-Max Fastlight ini tuh sekitar 30 jutaan mas bro jadi ya kita mulai dari sekarang kita ngumpulin dana aja sekitar 30 jutaan kurang lebihnya sih bisa kurang nggak bisa lebih ya jadi kita harus ya ini aja apa namanya tuh nabung dulu gitu kan nah ini versi color optionnya ini mas bro jadi ada warna-warna warna biru warna apa namanya warna merah segala macam kalau gue pribadi sih gue lebih suka warna hitam doff mas bro kalau Yamaha N-Max nya jadi warna hitam doff dengan dibalut pelaknya tuh warna gold itu garang abis gitu ya semoga nanti ada ada warna yang gua suka gitu kan karena memang ya gue pengen banget beli ini sebelumnya gue pengen mau beli N-Max waktu awalnya tapi setelah ada Aerox gue ambil Aerox karena ya itu dia mesinnya lebih halus lebih powerful juga gitu tapi setelah gua ngeliat Yamaha N-Max Fastlight ini gua gua ini harus wajib beli ini ini keren banget mas bro ya semoga kita sama-sama bisa beli mas bro kita nabung dari sekarang kalau perlu uang YouTube nih gua buat beli motor N-Max ya kan ya udah masuk mungkin penjelasan singkatnya begitu aja intinya sih kita harus sabar-sabar nunggu nih sampai ya Januari 2020 atau mungkin awal ya Januari Februari Maret ya semoga nggak melenceng lagi sih jadi waktu itu sewaktu kita di 2018 katanya 2019 sudah mau launching gitu kan tapi kenyataannya setelah 2019 malah diundur kenapa diundur ya itu dia karena penjualan N-Max tuh masih stabil masih tinggi mas bro dibandingin PCX Yamaha lebih unggul penjualannya maka dari itu dia mereka tuh apa namanya mengundurkan memundurkan launching Yamaha N-Max terbaru mas bro jadi baiknya sih kalau memang mas bro pengen cepet N-Max itu muncul ya kan jangan beli N-Max sekarang oke anak gue ingetin lagi nih jangan beli N-Max sekarang biar cepet launching tuh N-Max terbaru gua gua kalau denger didengar sama apa namanya Yamaha nih bisa dimarahin gua nih tapi emang bener-bener keren banget sih ini N-Max jadi ya itu dia udah kiles ya kan terus tampak depannya juga dia udah full dirubah gitu kan stoplampnya juga udah dirubah kayak model X-Max gitu jadi bener-bener yang keren abis pokoknya mas bro nggak akan nyesel sih kalau beli ini nih ini keren banget ya semoga aja sih sesuai ekspektasi sih karena memang pada kenyataannya sih terkadang apa yang kita pengen gitu kan ternyata hub yang dihasilkan tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita tapi ya nggak gitu juga sih semoga kita berharap ini cepet launching mesinnya juga bagus oh iya masalah ngomong-ngomong masalah mesin katanya sih ya itu dia mesinnya akan menyerupai Yamaha Aerox yang powerful tuh akselerasi bawah tuh Aerox tuh mantep banget mas bro karena gua punya Aerox ya kan emang mantep lah untuk mesinnya dia juga udah apa namanya tuh starternya juga dia udah SMG gitu jadi saat kita pencet starter nggak bunyi beletak gitu kan jadi dia udah juga halus banget mas bro oke ya semoga ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi nunggu-nunggu Yamaha N-Max semoga buat ya penambah penambah rindu atau racun lah ya kan jadi kita semakin tabah untuk menunggu Yamaha N-Max Facilite ini oke mas bro mungkin segitu aja pemberitahuan dari saya kalau memang ini dirasa bermanfaat ataupun mas bro pengen tahu tentang dunia modifikasi jangan lupa mas bro subscribe karena gratis biar gua lebih berkembang ya kan sama pencet lonceng biar dapet notifikasi Oh ya kunjungi juga video-video gua yang lain di playlist gitu disitu banyak tips and trick sekitar tentang-tentang motor gitu mas bro mampir aja nggak akan nyesel kalau disitu oke udah mas bro gitu aja sekian dari saya wasssalammulaikum warahmatullah wabarokatuh yo yo selamat menikmati 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 selamat menikmati